Musim akan selalu berganti Kasih Tuhan tetap abadi Tak akan berubah sampai selamanya Ku tetap percaya Ku yakin Tuhan memberkati Ku yakin Tuhan melindungi Burung di udara Tuhan pelihara Karena kasihnya Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Sehelai di rambutku Tak akan terjatuh Tanpa seijimu Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Dia mengenyangkanku Dan peliharaku Semua hidupku Salam selamat pagi bagi kita semuanya Sebelum kita memulai aktivitas kita Kita akan merenungkan firman Tuhan Untuk itu mari kita bersatu Mari kita bersatu di dalam doa Kita berdoa Terima kasih Bapak di dalam surga Buat kasihmu Berkatmu yang boleh kami rasakan Pada pagi ini Oleh yang begitu baik Kasihmu luar biasa Yang boleh kami rasakan Pada pagi ini Tuhan sebelum kami memulai Aktivitas kami Kami mau merenungkan Kebenaran firman Tuhan Kami mau diperlengkapi Oleh firmanmu Yang menjadi pedoman bagi kami Untuk menjalani kehidupan kami Pada hari ini Berikan hikmat bagi kami Pengertian Supaya kami boleh mengerti Akan firmanmu Dan kami mampu Melakukan firmanmu Di dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Saudara yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan Yang menyapa kita Pada pagi hari ini Diambil dari Amsal 11 ayat yang ke-17 Amsal 11 ayat 17 Demikian firman Tuhan Orang yang murah hati Berbuat baik Kepada diri sendiri Tetapi orang yang kejam Menyiksa badannya sendiri Saudara yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Hidup kita Diri kita Pribadi kita Adalah ciptaan Tuhan Yang berharga Adalah ciptaan Tuhan Yang istimewa Kalau kita lihat Di kejadian satu Ketika Allah menciptakan manusia Allah menciptakan manusia Seturut dan segambar Dengan Allah Hal itu menyatakan bahwa Kita sebagai manusia Kita sebagai pribadi Yang istimewa Di hadapan Allah Kita adalah ciptaan Yang berharga Di mata Allah Persoalannya saudara yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Apakah kita menyadari bahwa Diri kita ini Adalah berharga Apakah kita menyadari bahwa Diri kita ini Istimewa Atau kita menyadari Diri kita ini adalah Biasa-biasa saja Atau tidak berguna Atau tidak ada Apa-apanya Dari Pirman Tuhan Yang kita baca Di dalam Ketap kejadian Kita menyadari Bahwa kita ini adalah Ciptaan Yang istimewa Dari Nasrenungan kita Amsal 11 Ayat 17 Kita juga Mau belajar Tentang Pirman Tuhan Di dalam Amsal 11 Ayat 17 Ini menggambarkan Dua pribadi Kita mau lihat Kita pribadi Yang mana ini Dua pribadi Yang digambarkan Di dalam Amsal 11 Ayat 17 Ini Yang pertama Adalah Orang yang Murah hati Yang kedua Adalah Orang yang Kejam Seperti apa Yang digambarkan Orang yang Murah hati Dan seperti Apa juga Digambarkan Orang yang Kejam Dari Amsal 11 Ayat 17 Dengan jelas Dikatakan Bahwa Orang yang Murah hati Berbuat baik Kepada diri Sendiri Orang yang Murah hati Berbuat baik Kepada diri Sendiri Artinya Kita mau Lihat disini Berbuat baik Kepada diri Sendiri Yang pertama Dia menyadari Bahwa hidupnya Itu adalah Istimewa Dia menyadari Bahwa Dia adalah Pribadi Yang Berharga Itu yang Pertama Karena diri Kita ini Pribadi Kita Itu perlu Dan butuh Penghargaan Kan gitu ya Orang yang Murah hati Dia menghargai Dirinya Berbuat Baik Kepada dirinya Dia menyadari Bahwa Dia itu Berguna Dia menyadari Bahwa Dia itu Istimewa Walaupun Dibalik Keistimewaan Kita Kita penuh Dengan Kekurangan Dan kita Penuh Dengan Dosa Tetapi Kita menyadari Bahwa Hidup kita Ini berguna Bahwa Hidup kita Ini Berharga Orang Yang menyadari Bahwa Hidupnya Adalah Ciptaan Allah Yang Berharga Dia akan Menjaga Dirinya Dengan Dengan Cara Apa Melakukan Persekutuan Dengan Allah Sang Penciptanya Melalui Doa Pembacaan Pirman Tuhan Melalui Persekutuan Persekutuan Yang ada Dia akan Selalu Bersekutu Dengan Sang Pencipta Pribadinya Itu sendiri Yaitu Allah Yang Adalah Sumber Kehidupannya Orang-orang Yang Menghargai Dirinya Dan Yang Menganggap Dirinya Itu Berharga Dia Akan Selalu Berhubungan Dengan Sang Penciptanya Yang Kedua Saudara Terkasih Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Dia Akan Menjaga Kesehatannya Karena Dia Diciptakan Allah Begitu Berharga Dia Akan Menghargai Ciptaan Yang Istimewa Di Dalam Dirinya Dengan Cara Menjaga Kesehatannya Menjaga Kesehatan Dengan Memakan Makanan Yang Sehat Dan Bergiji Olahraga Istirahat Yang Cukup Dan Sebagainya Itu Adalah Orang Yang Menghargai Dirinya Yang Berbuat Baik Terhadap Dirinya Sendiri Orang Orang Murah Hati Akan Mengasihi Orang Lain Juga Tidak Hanya Berbaik Hati Melakukan Yang Baik Kepada Dirinya Sendiri Tetapi Orang Yang Murah Hati Juga Melakukan Kebaikan Bagi Orang Lain Mengasihi Orang Lain Di Dalam Kehidupannya Dia Menolong Orang Lain Dia Menjadikan Dirinya Berkat Bagi Banyak Orang Di Tengah Tengah Kehidupan Ini Karena Ketika Dia Berbuat Baik Kepada Orang Lain Dia Juga Sudah Melakukan Kebaikan Bagi Dirinya Sendiri Saudara Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Yesus Pastilah Kita Pernah Melakukan Perbuatan Baik Kepada Orang Lain Kita Pastinya Pernah Melakukan Ataupun Menolong Orang Lain Coba Bayangkan Apa Yang Terjadi Di Dalam Diri Kita Atau Apa Yang Kita Rasakan Ketika Kita Menolong Orang Lain Walaupun Hal Yang Sangat Kecil Sekali Ketika Kita Bisa Menolong Membantu Orang Lain Pasti Hati Kita Sangat Senang Sekali Kita Pasti Bersuka Cita Sekali Saudara Terkasih Ketika Kita Senang Hati Kita Senang Kita Bersuka Cita Apa Yang Terjadi Terhadap Diri Kita Kita Juga Akan Senang Bersuka Cita Damai Hidup Kita Tidak Hanya Orang Yang Kita Tolong Itu Senang Tetapi Kita Juga Senang Kita Juga Gembira Kalau Kita Berbahagia Suka Cita Kita Bergembira Hati Yang Gembira Adalah Obat Berarti Kita Mengasihi Diri Kita Kita Membuat Diri Kita Menjadi Sehat Dengan Menolong Orang Lain Dengan Menolong Orang Lain Kita Menjadi Suka Cita Berarti Kita Berbuat Baik Terhadap Diri Kita Kita Berbuat Baik Terhadap Orang Lain Kita Juga Sekaligus Berbuat Baik Terhadap Diri Kita Tetapi Orang Orang Kejam Menyiksa Badannya Sendiri Dia Tidak Mau Mengembangkan Potensinya Dia Lebih Banyak Bekerja Mencari Uang Mengumpulkan Harta Dan Kekayaan Tanpa Peduli Terhadap Orang Lain Tanpa Terpeduli Terhadap Kesehatannya Tanpa Peduli Akan Waktu Istirahatnya Dan Lain Sebagainya Orang Yang Kejam Akan Menyiksa Dirinya Dia Akan Memikirkan Kesenangan Sesaat Dia Akan Memikirkan Tentang Kepentingan Pribadinya Egoisnya Saja Tanpa Memperdulikan Orang Lain Di Dalam Kehidupannya Akhirnya Apa Yang Terjadi Di Dalam Hidupnya Terus Mengejar Keinginannya Tanpa Memperdulikan Waktu Tanpa Memperdulikan Kesehatannya Akhirnya Pada Saatnya Dia Juga Akan Tumbang Sakit Karena Tubuh Kita Perlu Penghargaan Perlu Dikasihi Perlu Dilakukan Perbuatan Baik Terhadap Diri Kita Sendiri Kalau Dia Sendiri Pun Tidak Mampu Mengasihi Dirinya Bagaimana Mungkin Dia Mengasihi Orang Lain Di Dalam Hidupnya Jadi Saudara Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan Pada Pagi hari ini Mengajak Kita Membawa Kita Sebagai Ciptaan Tuhan Yang Berharga Mampu Berbuat Baik Terhadap Diri Kita Dan Mampu Juga Berbuat Baik Terhadap Orang Lain Karena Ketika Kita Berbuat Baik Terhadap Orang Lain Kita Sudah Berbuat Baik Terhadap Diri Kita Karena Ketika Kita Menolong Orang Lain Hati Kita Tenang Hati Kita Suka Cita Kita Gembira Jadi Marilah Kita Berbuat Baik Terhadap Diri Kita Dan Orang Lain Kita Tetap Menghargai Diri Kita Dan Menyadari Bahwa Kita Ini Berharga Dan Istimewa Di Dalam Kehidupan Ini Terlebih Di Hadapan Tuhan Mari Kita Tetap Semangat Membangun Diri Kita Mengembangkan Potensi Kita Melakukan Kebaikan Kebaikan Di Dalam Kehidupan Kita Amin Mari Kita Berdoa Terima Kasih Bapak Di Dalam Surga Buat Pirman Yang Boleh Menyapa Kami Pada Pagi Hari Ini Mampukan Kami Tuhan Untuk Menyadari Bahwa Kami Adalah Ciptaan Tuhan Yang Berharga Kami Adalah Ciptaan Tuhan Yang Istimewa Untuk Itu Kami Juga Mampu Memperlakukan Diri Kami Berbuat Baik Kepada Diri Kami Dan Tidak Hanya Kepada Diri Kami Bapak Di Dalam Surga Kami Juga Berdoa Tuhan Buat Kehidupan Kami Sepanjang Hari Ini Kau Tetap Menyertai Kami Kau Tetap Menuntun Kami Kau Tetap Membimbing Kami Mampukan Kami Tuhan Untuk Melakukan Kebaikan Bagi Orang Lain Pada Hari Ini Entah Kebaikan Sekecil Apapun Tetapi Itu Tuhan Kami Lakukan Untuk Tuhan Dan Juga Untuk Diri Kami Sendiri Ketika Kami Melakukan Perbuatan Baik Kepada Orang Lain Membawa Sukacita Dan Dame Sejahtera Bagi Kami Kami Juga Berdoa Tuhan Pada Saat Ini Buat Anak Anak Tuhan Yang Ikut Di Dalam Sapaan Teduh Ini Dimanapun Mereka Berada Kau Berkati Pimpin Keluarga Mereka Pimpin Anak Anak Mereka Berkati Rencana Rencana Mereka Sepanjang Hari Ini Secara Khusus Bapak Kami Mau Berdoa Buat Seluruh Anak Anak Tuhan Di Tengah TBKP Runggun Kelender Tuhan Berkati Setiap Anak Anak Tuhan Berkati Dan Pimpin Kehidupan Mereka Berkati Setiap Keluarga Setiap Rumah Tangga Berkati Pekerjaan Mereka Usaha Mereka Berikan Kesehatan Kepada Mereka Berikan Iman Yang Teguh Kepada Mereka Buat Seluruh Hamba Tuhan Yang Melayani Di Tengah TBKP Runggun Kelender Kau Juga Memberkati Sehingga Mereka Tetap Sehati Sepikir Untuk Melakukan Pelayanan Di Tengah TBKP Runggun Kelender Secara Khusus Juga Kami Berdoa Buat Rencana TBKP Runggun Kelender Dalam Rangka Pengumpulan Dana Untuk Mengadakan Rumah Pendeta Rumah Dinas Pendeta Di Tengah TBKP Kelender Yang Akan Dilakukan Tanggal 13 November Yang Akan Datang Tuhan Memberkati Setiap Anak Tuhan Sehingga Boleh Ambil Bagian Untuk Bersama Sama Dalam Acara Pengumpulan Dana Ini Sehingga Tuhan Apa Yang Direncanakan Apa Yang Diharapkan Untuk Pengadaan Rumah Dinas Pendeta Ini Boleh Terwujud Oleh Kerakasi Dan Penyertaan Tuhan Begitu Juga Setiap Anak Anak Tuhan Yang Boleh Ikut Ambil Bagian Tuhan Berkati Sehingga Boleh Menjadi Saluran Berkat Di Tengah TBKP Runggun Kelender Itu Menjadi Harapan Kami Itu Menjadi Doa Kami Tuhan Sepanjang Hari Ini Kehidupan Kami Kami Serahkan Hanya Kedalam Tangan Pengasihan Mu Saja Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Sudah Berdoa Dan Mengucap Tuhan Yesus Memberkati